Setiap jenis pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, tidak terkecuali dengan Flip Classroom. Maka dari itu, di video ini akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari Flip Classroom. Mari mulai penjelasannya dari kelebihan Flip Classroom. Kelebihan Flip Classroom yang pertama adalah siswa lebih mandiri. Dengan penerapan Flip Classroom, siswa diberikan tanggung jawab untuk belajar secara mandiri, konten-konten materi yang diberikan guru sebelum kelas tata muka berlangsung. Kelebihan yang kedua adalah siswa dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dapat menyesuaikan kecepatan belajarnya sendiri. Dengan adanya materi yang diberikan kepada siswa dengan platform LMS dan sejenisnya untuk dipelajari secara mandiri, siswa dapat mempelajari materi tersebut di mana saja dan kapan saja, serta siswa bebas mengatur kecepatan belajar sesuai dengan kemampuannya. Kelebihan yang ketiga, siswa dapat belajar dari berbagai sumber belajar. Anda sebagai guru bisa mencari berbagai macam konten materi yang bisa ditemukan di internet atau membuatnya sendiri. Dengan berbagai macam bentuk media, baik itu video, audio, teks, dan lainnya. Siswa jadi dapat belajar dari berbagai sumber belajar, dari berbagai macam bentuk media belajar. Dengan begitu, siswa diakomodir sesuai dengan jenis gaya belajarnya. Kelebihan yang keempat adalah menjawab tantangan kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi dan kemajuan literasi digital pada siswa, Guru Flip Classroom harus mampu mengkombinasikan gadget yang dimiliki siswa dalam proses belajar ketimbang melarang siswa untuk menggunakan gadgetnya saat belajar. Kelebihan yang kelima adalah memperluas eksplorasi dan elaborasi siswa. Konsep Flip Classroom yang membalik kegiatan pemahaman di luar kelas dan pendalaman materi di dalam kelas menyebabkan terjadinya eksplorasi dan elaborasi dari para siswa. Siswa akan mendapat penguatan pemahaman yang telah dipelajari sebelumnya dengan aktivitas belajar yang aktif di dalam kelas. Guru akan menciptakan lingkungan kelas yang tidak intimidatif dan memberikan peran utama kepada siswa untuk bisa bereksplorasi dan berelaborasi. Kelebihan Flip Classroom yang keenam adalah meningkatkan kreativitas guru. Dengan adanya kebutuhan materi yang diberikan terlebih dahulu ke siswa, guru jadi dituntut untuk kreatif dalam mencari dan membuat konten materi. Selain itu, kegiatan saat kelas berlangsung juga menuntut guru untuk kreatif dalam menciptakan aktivitas belajar yang aktif dan mendorong pendalaman pemahaman siswa. Kelas juga bisa dirancang sedemikian rupa untuk mendorong siswa berkolaborasi dengan teman sebaya. Selain dari kelebihannya, Flip Classroom juga memiliki kekurangan. Di antaranya, yang pertama, memerlukan lebih banyak sarana dan prasarana. Dengan dibutuhkannya berbagai materi yang diberikan kepada siswa terlebih dahulu, mungkin dibutuhkan platform tambahan untuk siswa belajar secara mandiri dan dapat dipantau oleh guru. Contohnya adalah LMS. Selain itu, dalam proses kelas berlangsung juga memerlukan persiapan yang matang bila ingin melakukan praktek, roleplay, dan lain sebagainya. Kekurangan yang kedua adalah memberikan lebih banyak beban kepada guru. Dengan adanya kebutuhan persiapan yang beragam dan pelaksanaan kelas yang aktif, beban guru akan sedikit bertambah. Namun, semua sejalan untuk mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Gimana? Udah makin paham kan dengan kelebihan dan kekurangan dari Flip Classroom? Sampai berjumpa di video berikutnya. Keep learning ya, learners! Bye! Terima kasih telah menonton!